Muzik Rasa syukur menyelimuti hati Mustakim dan keluarga. Operasi katarak yang dijalaninya di rumah sakit Kaliwates, Jember berjalan lancar. Tim medis telah membolehkan kakek berusia 78 tahun ini pulang. Kondisinya stabil. Mustakim diantar pulang ke rumahnya di Kelurahan Sempusari, Jember. Keluarga menyambut Mustakim dengan rasa syukur dan bahagia. Mereka berharap penglihatan Mustakim kembali pulih. Beberapa tahun ini Mustakim mengalami gangguan penglihatan karena menderita katarak. Karena keterbatasan biaya, penyakit yang dijeritanya tidak kunjung diobati. Kondisi Mustakim yang sudah tua dan keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan tidak mencukupi untuk membiayai operasi. Hingga kemudian ada bantuan dari MMC Peduli. Bekerjasama dengan rumah sakit Kaliwates, Mustakim menjalani operasi katarak. Saya mengucapkan terima kasih kepada MMC Peduli, Yayasan Kalinan Kasi, dan rumah sakit Kaliwates, Jember. Semoga Bapak saya pulih kembali seperti semula. Tim medis rumah sakit Kaliwates memantau kondisi Mustakim pasca operasi. Bersama tim MMC Peduli, Yayasan Kalinan Kasi, mengunjungi pasien yang hari ini telah dilakukan operasi katarak Bapsos di rumah sakit kami, dan kami mengunjungi di rumahnya pasien tersebut untuk melihat sejauh mana kondisi keadaan pasien. Mustakim adalah satu dari ratusan pasien kurang mampu yang menjalani operasi katarak gratis di rumah sakit Kaliwates, Jember. Bakti sosial ini merupakan kegiatan rutin MMC Peduli. Selain katarak, MMC Peduli juga membantu penerita bibir sumbing, hernia, dan bantuan medis lainnya. Sepanjang tahun 2017, lebih dari 700 ribu pasien telah menerima bantuan kesehatan dari MMC Peduli. Dari Jember, Jawa Timur, Ayus Maporka.